Pemirsa Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Barat menggelar razia patuh jaya di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Akibat razia ini banyak pengendara motor yang berjalan mundur dan nekat melawan arus. Sejuruh petugas kepolisian Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat menggelar razia di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Baru saja dimulai seorang pengendara motor yang berboncengan langsung putar balik dan nekat melawan arus. Vaksini juga diikuti pengendara motor Ojek Online dan nekat berputar balik merawan arus untuk menghindari razia. Petugas juga mendapati dua orang pelajar mengendari motor yang tak menggunakan helm. Tadi kita nyatakan harus ini, cuma karena nyari PKL dan dapat jadi bisa lawat sini. Tadi juga mau arah jalan buang. Terus PKL berarti? Tidak tahu, baru mau. Berarti ini hari pertama Raja Petujaya, tahu nggak sih ada Raja ini? Tidak tahu. Raja Petujaya 2024 kali ini banyak sekali temuan pelanggaran pada plat nomor tak mengenakan helm dan nekat melawan arus. Banyak pelanggar ya, ya pertama yang TNKB-nya atau plat nomornya satu. Kemudian ada juga yang ditemukan tadi, tidak menggunakan helm yang bergoceng. Kemudian ada juga yang menggunakan helm tapi tidak SME. Raja Petujaya ini digelar mulai dari tanggal 15 Juli hingga 28 Juli mendatang dan diharapkan untuk pengguna kendaraan melengkapi surat kendaraan dan tertip lalu lintas. Dari Jakarta Miktahul Gani, AI News melaporkan.